Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Ayodhia Dan kali ini gue mau nge-review salah satu brio yang mungkin agak beda ya dari brio-brio umumnya gitu Karena yang belakang old, yang depan new This is B-Red Oke guys, kali ini gue bakal nge-review mobil yang mungkin banyak orang punya ya Digandrungi anak-anak muda, para suka mobil ini Nah, tapi mobil ini ada yang beda dan gue kepo nih, apa sih yang beda dari mobil brio ini Langsung kita panggil aja dulu ownernya, boleh ya mas? Iya, kalau dengan mas siapa nih? Dengan mas Rekinaldo Mas Rekinaldo ini owner dari brio namanya apa nih mas? B-Red, apa itu biret? B-Red, apa itu? Brio Red Oh merah ya, oke Ini tahun berapa mas brio-nya mas? Kesiknya tahun 2015 2015, eh kalau nggak salah Saya ambil tuh pada tahun 2020 Waktu itu, SMA, kelas 3 Jadi ini yang E, bukan yang RS mas? Bukan, bukan Di convert ke facelift depannya nih Iya, ini tuh beda banget ya Belakang out, depan facelift nih Oke Jadi brio kotak Iya, mana depan kotak, belakang kotak Bener-bener Kalau boleh tahu alesannya apa nih mas Rekinaldo ngambil brio? Oh, beli lagi juga Beli lagi Gak bisa kalau pakai old Gak bisa, soalnya dia kecil Sini kan, dia bulat lampunya kan Akhirnya kalau nggak mau harus diganti Kap mesin, headlamp, sama bumper Kalau fender nggak? Bender boleh, bisa Mulai dari ini berapa nih mas? Kalau ini tuh waktu dulu sama cat 1,5 harganya Kap mesin doang Lampu? Headlamp, kalau headlamp itu pasarannya 4 juta Cuma belum sama biletnya Bilet, DRL, RGB Oh iya, beda lagi ya Kalau biletnya tuh 3 juta dari B-Bot Sama RGB-nya 1,5 harganya Jadi total Sekian Segitu ya guys Sennya Sennya dari AES Tapi dia yang ada kipasnya Dingin dong? Dingin Wah ada kipasnya Bawah nih mas Kita ke bumper Bumper berapa nih? Bumper ini mix Jazz GK Pakai basicnya Mobilio Itu dapat 3 juta 3 juta Waktu dulu 3 juta tuh Udah sama cat Udah sama cat ya Ini Jazz ya? Alah-alah Biar beda dari yang lain Iya, iya Kebanyakan Modif-modif Mobilio ini Pakai Mobilio RS Kalau nggak Mobilio tipe E Tapi biar beda aja Pakai Jazz Nah ini Buril tuh karbon bukan ya Sebenernya nih Itu kayak karbon ya masnya Iya Tapi apa nih? Jadi Dia tuh konsepnya Dicep hitam dulu mas Hitam puh Baru ditambahin seralik Seralik yang hologram Buat pengantin-pengantin tuh mas Oh iya Gemerap-gemerlip ya Kemerap-gemerlip Akhirnya udah disemprot Akhirnya clear Cuman clear-nya dia agak tebal Bahkan dia seraliknya agak Iya Iya Clear Berapa kali clear Tiga kali kalau nggak salah Jadilah kayak gini Nanti kalau malam Nanti ada hologramnya Remless Oh ini Remless Saya juga lagi beli nih Biar clean Biar clean Berapa mas? Ini tuh depan belakang 200 Kalau nggak salah Ibu ya Berarti platnya Ada Ada Cuman nggak dipasak Oh dipasak Biar clear Iya sih Oh iya mini laser lah Ini nih Iya mini laser itu dari Merot AS 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 RX1 kalau nggak salah Kalau satu setnya kan 2 biji tuh mas 500 ribu Ini 2 set Berarti 1 juta Juta Sama poklem B-LED Poklemnya B-LED Dua-duanya Dua-duanya Oke berapa tuh AS itu 2 juta kalau nggak salah 2 juta Front bar Front bar yang mana tuh Ini Nah ini nih yang dalam Yang putih Oh iya Itu bar Ngamanin radiator dong Oh berapa itu mas Front bar Oh 150 paling Murah ya Tapi fungsinya berarti ada Ada Buat ngawangin radiator Jadi kena itu dulu Kita ke Kaki-kaki Sampingnya Ini Kaki-kaki dari velg Oke Velg saya pakai LKF1 yang SPC Yang Blackroom Profil velgnya tuh Lebarnya 7 Etei nya 41 Oke Bannya pakai semi-slick Cempiro Cempiro 165 per 50 Dan velgnya warna Blackroom Blackroom Ini jarang orang ini ya Susah Saya inden Opti Tungas Inden berapa bulan kalau nggak salah Dan banyak Cempiro SX2 Nah ini Mungkin ada yang nanya juga nih Bahan semi-slick tuh Awet nggak sih Mas Awet nggak awet sih Sebenernya Gimana pemakaian Kalau misalkan kita Pakai terus buat harian Ya Mau nggak mau Harus 2 tahun Kalau buat Pajang doang Mungkin 5 tahun Nggak dipakai gitu Liem aja Terus ada pair Iya Pairnya pakai apa nih Pair custom Apa coilover Pair custom Pair custom Pair custom aja Low budget Oh iyalah Mas asiswa ini Iya ini budget Mas asiswa tapi Mas asiswa Dubai ya Nah berapa jari nih mas Untuk pairnya Sini nya satu jari Satu jari Mata Depan belakang Oh iya nih Sejari sekarang ya Rumah gimana mas Kondisi rumah Jalanannya Rusak atau nggak Jalan rumahnya sih Dari sirpon ke Banjar Agak lumayan Rusak Makan mau nggak mau Iya Makan kondisi Jalanan sirpon Banjar Kan jalanan Indonesia Ya gitulah Oh sama Ini mah Pakai sand Sprint Oh diganti juga Biasa kan orang-orang Kalau sticker gitu Takut laptop ya Ini mah Benar-benar dari Sprint nya Sand nya berarti Uning dong Side skirt berarti Udah ada Nah Tipe E Dia sama splitter Yang Splitter yang Ini 16 16 Oke kita ke belakang Dan Apa nih mas Dari belakang Spoiler ya Yang paling menonjol Pake apa tuh Merk pun Alas pun Panori Panori Alas pun Dibandrol 7 setengah Kalau nggak salah Dan Kebetulan kan ini Mobil Tahun 2015 Nah itu Stop Stop Lanya kan Di tengah doang tuh mas Oke Kalau yang 2015 Ini diganti Pake yang 2018 Ganti Itu Topland Kemper Pemper 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 Custom Jazz GK Jadi Dia tuh Pemper Ori Rio Pemper Ori Jazz Satuin Mas Dimix Pemper Reflektor Reflektor JDM Ini 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 Reflektor Ini juga Dia nggak ada Cuman Nggak ada Mata putihnya Ini ada Mata putihnya 7 setengah Dan untuk spoiler Ini berarti Nggak pake lampu Air Wipper Sebenarnya Sebenarnya Bisa Difungsi Cuman Saya Nggak Fungsi Kalau Mobil Bersih Terus Lower Bar Bar Bawah Ya Nah itu Gastrok Mas Saya Lepasin Sama Bember Depan Mas Yang Berdepan Dia Lima Jari Kalau Misalkan Yang Berdepan Nggak Kena Otomatis Lower Bar Juga Nggak Kena Apalagi Kan Dia Loh Tang Ikut Plan Potokannya Berarti Dari Depan Kenal Pot Kenal Pot Pake Apa Mas Kenal Pot Pake Iron Crap Iron Cuklernya Cuman 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 Pake Custom Peson Nggak Ada Papul Dia Suaranya Agak Garang Ada Sob Lila Cuman Kalau Gak Ngepas Nggak 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 Nah Pop Nih Mas Totalnya Berapa Nggak Untuk Dari Moogler Nya Doang Itu Iron 16 600 Kalau Don Tep 18 Mas Tep 18 Kalau Tep 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 mobilnya guys kita bakal dengar itu interiornya ada apa aja sih pakai merek kondak kondak akb terus ini dashboard ada selur karbonan ala 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 wheel sama itu mungkin mas takometer pastinya kredi juga obd ini beda juga ya ini enggak sih Iya ini lebih luasnya lebih luas sama ini apa Android ini udah baru di mana dari waktu acara ini seri komunitas oke terus ini paling personeling Oke karbon juga dari merek apa nyemuk biasa kan panjang sama extender apa juga ini silvernya biasa kan quickship tuh ini enggak ada ini ini caranya gimana digiinkan aja itu aja kalau buat dim kan enak tuh iya iya gampang oh iya lupa jok pakai apa nih mas jok pakai bright bright bukan spargo bukan bright ala ala ini oke kapan nih mas untuk setiapnya jok tuh waktu dulu sama set file yang dua titik oh gitu ya oh gitu ya oh sama ini mas apalagi tuh konsol AC udah kan enggak kayak gini dia saya ngikut kalau nyala dia bagus mas biru oh racing banget ya sampai asanya juga ala 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 jadi kayak kompor gas aja mas iya iya bener-bener stretch stretch tapi enggak ada api nih enggak ada enggak ada api dan yang belakang ini apa nih mas namanya ini harness bar harness bar jadi dia nggak ada fungsi look doang jadi kan barangkali buat penumpang belakang nih mas nggak pegangan tinggal pegang sini aja kan oh kayak ini ya buat nenek-nenek kan oh ngaruh ya kayak roller coaster ya bisa bisa megang ya belakang juga ya oke guys kita ke bagian mesin nih apa aja yang dirubah nih mas Reki kalau misalkan mas yang enggak mau kelihatan karet kan pakai dok paralon mas ini dok paralon ini saya cek rupi iya sih iya nggak kelihatan karet banget ala ala kreatif juga ya sama ini buat apa ini ecu ecu ya cek biru perintil yang-perintilnya kan ada biru kayak selang, kamro ini dikiruin ini juga karbon karbon berapa mas saya 6450 oke oh iya open filter open filter juga ganti dari merk Atena kalau salah Atena berapa tuh mas open filter 1.600 kalau nggak salah paling udah di remap mas remap juga udah speednya berarti udah beda juga ya semuanya udah semuanya ya model ini dong backfire ada kalau udah di RPM 5000 biasanya keluar keluar oke oke kalau remap lagi itu beda sama dastek kalau dastek kan kita di dastek kalau remap di atas 5000 baru dua denger denger nih birat tuh pernah juara gitu ya juara apa tuh mas ya alhamdulillah di juara di fitment di mana tuh di fitment waktu itu di apa gcm di banjar di kota saya ada satu itu maksudnya base city car base city car base city car sama di Jogja di Jogja juga dapet base resilient resilient kalau nggak salah kayak punya kebanggaan tersendiri kalau misalkan body fun kita tuh di diakui lah ke motor masih suka nggak mas karena saya kan dari motor juga ya ke mobil tuh kayak sebenernya ke mobil terus saya mikir kalau misalkan multi mobil kan kita satu nggak kehujanan nggak kepanasan kan enak cuman ya boros di bensinnya bensin pake apa mas bensin pake pertalit settingannya udah perhalis pertama pernah nggak pernah jaga boros boros nggak boros buat anak kuliahan juga boros sekarang pertalit sekarang untuk next projectnya mas reky mau diapain lagi biar ya di turbo sih kayaknya di turbo masih buat tanah lah interior exterior ada yang mau digansi kan exterior paling belum bosen sih mas iya mas yang masih dilihat lah masih dilihat paling saya suka temen pake pamper rio 2024 yang kayak mas oh yang face lift makasih banget nih mas reky udah mau di review ya untuk waktunya makasih banget jangan lupa like comment dan apa mas reky subscribe the next video bye-bye Your My Ryan Terima kasih telah menonton!